Selamat menikmati dan Pemkap Ponorogo, yaitu Lunggur Mojo, Dukuh Ngebrak, Lunggur Jati, dan Tapas. Namun warga memilih Lunggur Mojo yang berada di lokasi atas dari zona merah bencana tanah retak. Di lokasi yang telah ditentukan itu, nantinya bakal dibangun huntara untuk warga yang direlokasi, kurang lebih 43 kepala keluarga. Huntara ini nantinya bakal berdiri di lahan milik perhutani KPH Lawu DS tersebut. Bagaimana keinginan masyarakat, walaupun tetap tidak boleh meninggalkan kajian-kajian teknis dari berbagai sudut pandang, dari bencanaan yang di BPD, BKF, bagaimana kemudian dari kajian ekonomi, infrastruktur, juga mengundang PU. Bila ada Lunggur Mojo itu di atasnya, memang kenapa Lunggur Mojo? Memang jauh dengan, walaupun tidak terlalu jauh dengan zona merah existing bencana, tapi masyarakat memandangnya aman karena di atas. Maka sambil upaya relokasi, ini juga upaya recovery, recovery apa, yang sedang retak itu, entah bagaimana caranya. Lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat, mensupport keretaan, ya tidak boleh terjadi. Misalnya ada pengambilan batu, sudah tidak boleh ada yang bermain-main di ruang-ruang itu. Dan rakyat menginginkan di sana ya kita penuhi, karena apa sih menginginkan jana? Itu kan bagian dari hutan yang sebagian dikelola rakyat berupa, berupa apa ya, nyadap pinus, menanam bungkut, kemudian juga bercocok tanam di bawah tegakang pinus. Ini kan kalau jauh-jauh kan mereka kehilangan mata pencarian. Maka prinsip dasar masyarakat maunya dekat tapi juga aman. Semua lahan alternatif merupakan milik perhutani, di mana selama ini warga bermata pencarian sebagai petani di sekitar lahan hutan produksi. Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 139 warga desa Tumpuk, Kecamatan Sawo, mengungsi ke gedung TK terdekat akibat bencana tanah retak yang melanda daerah mereka. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV.